Akan segera beroperasi, Bandara Doho Kediri optimis bakal dilintasi kedatangan dan keberangkatan pekerja migran Indonesia. Simak video sampai tuntas. Jokowi memang hebat. Kapan memulai membangunnya? Tahu-tahu sudah jadi dan akan diresmikan Bandara Doho Kediri. Jokowi selalu bekerja dalam kesunyian, tidak banyak omong apalagi mulut besar. Bandara Doho Internasional Kediri dinilai memiliki prospek yang cukup bagus. Apalagi jika Bandara Doho memiliki rute penerbangan internasional, seperti tujuan Hong Kong, Taiwan, hingga negara-negara Timur Tengah. Hal itu tidak terlepas lantaran wilayah sekitar Kediri merupakan kantong-kantong pekerja migran mulai dari Blitar, Turungagung, hingga Trenggalek. Dengan adanya rute internasional, maka bisa dipastikan para calon PMI dari wilayah sekitar tersebut bakal menggunakan Bandara Doho Internasional Kediri. Sekedar diketahui, pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Blitar sepanjang 2022 saja mencapai 4.446 orang. Dari ribuan itu tujuan paling banyak ke negara Taiwan. Hal itu tentu menjadi peluang tersendiri bagi Bandara Doho Internasional Kediri. Ya kalau rute awal ini hanya penerbangan lokal, seperti Jakarta, Palembang, dan Bali. Kalau bisa, ke luar negeri pasti lebih banyak lagi, karena kita tahu Blitar merupakan salah satu kantong TKI. Kata Ferry Sugianto, Kepala Terminal Tipe A, Patria Blitar, Kamis 11 Januari 2024. Bandara Standar Internasional ini merupakan proyek kerjasama antara pemerintah dan badan usaha unsolikated pertama di Indonesia. Ada pun pendanaan dari viak swasta dalam hal ini PT Kudang Garam TBK. Bandara Doho Kediri memiliki panjang landasan pacu atau runway 3300 meter x 45 meter. Dan mampu didarati segala jenis pesawat sekelas wing 777. Ada pun maskapai yang rencana mengisi slot penerbangan ada tiga maskapai. Di antaranya Super Air Jet, Bartik Air, Lion Air, Sriwijaya Air, dan Citilink. Ada pun dua maskapai Super Jet Air dan Bartik Air menjadi maskapai pertama di Bandara Doho Kediri. Sementara untuk rute penerbangan dipastikan ada dua rute, yakni domestik dan internasional. Dengan begitu bisa dipastikan warga Britar, Turung Agung, hingga Teranggalek bakal memilih Bandara Doho Internasional Kediri untuk melakukan perjalanan udara katimbang Bandara Juanda, Surabaya. Kalau domestik pun, wilayah Britar dan sekitarnya pasti memilih menggunakan Bandara Kediri daripada Juanda karena jaraknya lebih dekat ke Kediri katimbang ke Surabaya, imbuhnya. Informasi dikutip dari berbagai media masa. Terima kasih.